Untuk tipe yang alpanya ini, kita cukup DP-nya itu hanya 10 juta. Dengan DP 10 juta, dengan angsurannya 6,6 juta, itu untuk tenor 5 tahun. Nah, untuk yang tipe betanya itu bisa di DP 5 jutaan, angsurannya itu kurang lebih sekitar 6,3. Dan untuk yang tipe standarnya, tipe JETA, itu DP-nya juga sama, bisa 5 jutaan, tapi angsurannya lebih murah, 5,7. Nah, dan untuk DP dari Grand Vitara GX ini, DP-nya itu mulai dari 47 jutaan, dengan angsuran 8,5 di tenor 5 tahun. Nah, terus untuk DP dan angsurannya itu, dari mulai 10 jutaan, dan angsurannya itu kurang lebih sekitar 5,7. 5,7-an itu tenor 5 tahun. Halo sahabat Suzuki, ketemu lagi dengan Ana dari Suzuki Grand Wisata Bekasi. Dan kali ini, Ana akan memberitahukan unit apa aja sih yang ada di sorung Suzuki Grand Wisata. Nah, untuk di sebelah Ana ini, Ana akan memperkenalkan untuk XL7 yang tipe tertingginya, tipe Alpa. Nah, untuk XL7-nya ini, kita ada 3 tipe. Tipe yang tertingginya itu tipe Alpa, tipe yang di tengahnya itu tipe Beta, dan tipe yang standarnya itu tipe JETA. Apa sih perbedaan dari tipe Alpa, Beta, dan JETA? Nah, kalau ingin tahu, nanti bisa langsung tanya ke Ana. Kali ini, Ana juga akan memperkenalkan untuk tipe yang tertingginya, yaitu tipe Alpa-nya. Untuk tipe Alpa-nya ini, di sini kita sudah ada yang namanya Emerald Touchscreen-nya. Dan Emerald Touchscreen-nya ini, dia bisa mencakup 50%-50%. 50-nya untuk kamera depan, dan 50-nya lagi untuk kamera belakang. Dan sudah dilengkapi dengan cruise control-nya juga ya. Terus, di samping itu juga, kabin untuk XL7 Alpa-nya ini, itu sangat luas sekali. Sehingga penumpang yang duduk di belakang pun akan merasa nyaman. Nah, untuk suspensi ini juga kita nyaman, nyaman sekali ya. Dan untuk hitungan kreditnya, di XL7 ini, Ana akan beritahu dari mulai tipe yang tertinggi dulu. Untuk tipe yang Alpa-nya ini, kita cukup DP-nya itu hanya Rp10 juta. Dengan DP Rp10 juta, dengan angsurannya Rp6.06 juta, itu untuk tenor 5 tahun. Nah, untuk yang tipe Beta-nya itu, bisa di DP Rp5 jutaan. Angsurannya itu kurang lebih sekitar Rp6,3 juta. Dan untuk yang tipe standarnya, tipe Jeta, itu DP-nya juga sama. Bisa Rp5 jutaan, tapi angsurannya lebih murah, Rp5,7 jutaan. Nah, untuk free dan bonus lainnya, nanti bisa kubungin ke Ana langsung. Dan Ana juga akan memperkenalkan untuk unit lainnya. Yang pertama tadi, Ana sudah memperkenalkan untuk XL7-nya. Dan kali ini, yang di samping Ana ini, ada unit Grand Vitara-nya. Grand Vitara-nya ini, kita ada dua tipe. Tipe tertingginya itu tipe GX, dan tipe standarnya itu tipe GL. Apa sih bedanya GX dengan GL? Dia perbedaannya hanya di standrop-nya aja. Dan seperti yang tadi Ana bilang, untuk Grand Vitara itu kan kita ada dua tipe. Tipe GX sama tipe GL. Dan tadi Ana bilang, apa sih perbedaan dari tipe GX dan tipe GL? Kalau di tipe GL itu, kita belum ada yang namanya standrop-nya. Kalau untuk di tipe GX-nya, itu sudah lengkap. Seperti ini, kita sudah ada yang namanya standrop-nya. Jadi bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, itu lebih kelebihan dari Grand Vitara tipe GX. Nah, dan untuk DP dari Grand Vitara GX ini, DP-nya itu mulai dari 47 jutaan dengan angsuran 8,5 di tenor 5 tahun. Nah, untuk yang tipe GL-nya, nanti boleh tanya-tanya aja lagi ke Ana, ya, melalui WhatsApp. Nah, tadi Ana sudah memperkenalkan untuk unit XL7-nya, dari mulai tipe-nya DP sampai angsurannya. Ya, setelah XL7, tadi Ana juga sudah memperkenalkan untuk unit Grand Vitara-nya. Dan kali ini Ana akan memperkenalkan untuk New Al R3 Plus-nya. Nah, apa sih kelebihan dari R3 Plus-nya? Untuk perbedaan R3 yang lama dengan R3 yang baru, ya, pertama kita perbeda ada di front garnish bumper-nya. Ya, untuk R3 Cruise ini kita ada yang namanya front garnish bumper-nya, sedangkan di R3 yang lama tidak ada. Ya, terus yang kedua, dia juga ada yang namanya two-tone color. Ya, untuk di R3 yang lama pun two-tone color dia nggak ada. Dan khusus R3 Plus ini kita hanya ada warna putihnya aja, ya. Nah, terus untuk DP dan angsurannya itu dari mulai 10 jutaan, dan angsurannya itu kurang lebih sekitar 5,7. 5,7-an itu tenor 5 tahun. Nah, untuk selebihnya bisa langsung tanya-tanya ke Ana melalui WhatsApp di bawah ini. Halo, sahabat Suzuki, tadi Ana sudah memperkenalkan untuk 3 unit diantaranya, dari mulai XL7-nya, Gravitara, dan Alnu R3 Cruise-nya, ya. Dan di sini juga kita tersedia untuk test drive-nya, bisa hubungin Ana atau datang langsung ke Suzuki Grand Wisata Bekasi. Dan kalau mau tanya-tanya, free-nya apa, bonusnya apa, mungkin ada DP-nya yang beda, bisa DP yang lebih besar atau lebih minim lagi, bisa hubungin Ana di nomor WhatsApp di bawah ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax